Pada kunjungan kerja ke Hongkong ini, Presiden Jokowi juga bertemu para investor dan pebisnis Hongkong. Orang nomor satu Indonesia ini berupaya meyakinkan mereka untuk berinvestasi. Di awal pidatonya, Presiden Jokowi mencairkan suasana dengan menyebutkan keakrabannya dengan salah satu pebisnis paling berpengaruh di Hongkong saat ini. Orang nomor satu beberapa kota di dunia, di mana kamu bisa makan sarapan dengan superman. Chairman Lee datang ke hotel ini pagi untuk membincangkan perniagaan di Hongkong, China, dan Indonesia. By the way, he says it is not too late to invest in Indonesia, even though he already invested into Indonesia more than 10 years ago. Of course, of course, superman is always first to spot and opportunity. Lee Ka Shing adalah fenomena di Hongkong. Dia merupakan ketua dewan C.K. Hutchinson Holding, perusahaan investasi pembangunan dan operator pelabuhan terbesar di dunia. Selain itu, perusahaan ini menguasai retail kesehatan dan kecantikan terbesar di Asia dan Eropa. Lee merupakan orang terkaya di Asia dan ke-18 di dunia versi majalah Forbes yang dirilis Februari 2017. Reformasi kebijakan jadi salah satu senjata untuk menarik para investor. Presiden Jokowi menjamin bahwa pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan-kebijakan yang membuat peluang investasi semakin terbuka lebar. Pertama, saya mengambil ofisasi di tahun 2014. Dalam satu bulan, saya mengubahkan subsidi full fuel kemahuan dengan lebih dari 80%. Ini menambahkan 15 bilion USD per tahun di ruang fiskal, yang kami berhasil membuat kebijakan yang membuat kebijakan. Dan terutama, kami mengambil ofisasi infrastruktur yang terbesar di dunia. Pertama, kami menemukan budaya infrastruktur yang terbesar di dunia terbesar di dunia. 30 gigawatt of power plant project 1.000 km of tall route 3.258 km of railway 15 new airport and 10 airport expansion 24 airport and airport expansion Program Amnesty Pajak juga jadi salah satu yang disoroti Presiden Jokowi dalam reformasi kebijakan di Indonesia Last year in 2016 we launched an ambitious tech amnesty program Under this program an amazing 300 billion dollars Of previously undeclared asset was declared to our tech office That's more than 30% of our GDP World of newly disclosed asset That makes our tech amnesty the most successful tech amnesty program in the world history That's according to Dutch Bank Not according to me Sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia membuat indeks kemudahan berbisnis di Bank Dunia naik 15 peringkat Jika sebelumnya peringkat 106, kini di peringkat 91 Peningkatan ini jadi lonjakan terbesar bagi sebuah negara dalam satu tahun Presiden menargetkan minimal Indonesia masuk peringkat 40 dunia nantinya Potensi membangun di 10 lokasi pariwisata unggulan Indonesia juga dipaparkan Presiden Jokowi Apalagi Hong Kong merupakan salah satu yang terbaik dalam membuat infrastruktur You all know Bali, our famous island paradise With your improved infrastructure access We have launched a program called 10 New Bali Some examples, Raja Ampat in Papua Mandalika in Lombok The island next to Bali And Komodo, Labuan Bajo Island paradise and home of the world famous Komodo dragons You may want to buy property there soon Before Chairman Lee Kasing buys everything And And the price goes up Presiden Jokowi yakin Kunggulan Hong Kong dalam pembangunan dan bisnis gaya hidup Cocok untuk membangun daerah-daerah wisata di Indonesia I call the finance industry of Hong Kong To play a key role In bringing to the capital markets The tens of billions of dollars of infrastructure Under the one-bed-one-road initiative As well as the tens of billions of dollars of ASEAN infrastructure Beyond the other initiative Ladies and gentlemen Hong Kong has a key role to play We in Indonesia look forward to continuing to welcome you And with stronger reform as faster progress than ever before Thank you very much Thank you Mr. President Thank you